Rombongan Komisi 11 DPR RI yang mengunjungi Pelabuhan Teluk Bayur dipimpin oleh Insinyur Ahmad Hafiz Tohir dari fraksi Partai PAN dengan didampingi oleh Insinyur Marwan Ciasan dari Partai Dermokrat Marsyaman Saragih fraksi Partai PDIP Andi Ahmad dari fraksi Partai Golkar serta sejumlah anggota Komisi 11 dari DPR RI lainnya Di Pelabuhan Teluk Bayur rombongan diterima oleh Armin Amir GM PT Pelindo 2 Cabang Teluk Bayur dan jajaran di Dermaga Terminar Peti Kemas Teluk Bayur Armin Amir dengan bangga dan bersemangat memperlihatkan kepada rombongan Komisi 11 DPR RI bahwa pelabuhan yang dipimpinnya sangat bersih dan rapi Armin Amir menjelaskan bahwa pelabuhan terbesar di sisi barat Sumatera yang sudah berusia 200 tahun sejak didirikan dulu pada tahun 1818 saat ini sudah dikelola dengan baik melalui prinsip tata kelola perusahaan yang baik Kontribusi ke negara dari pengelolaan pelabuhan ini yakni melalui pembayaran pajak kepada negara yang meliputi pajak penghasilan PPN Jasa Pelabuhan PBB, PNBP, dan konsesi selama 5 tahun terakhir selalu mengalami peningkatan Tentunya dalam layanan kegiatan Jasa Pelabuhan, Teluk Bayur juga bersinergi dengan kantor pelayanan BIA dan Cukai dengan memberikan segala kemudahan akses dan dukungan kelancaran layanan di kantor pelayanan BIA dan Cukai Teluk Bayur GM Teluk Bayur, Armin Amir juga menyampaikan bahwa pelabuhan Teluk Bayur akan memiliki 5 terminal yakni terminal peti kemas yang sudah tersedia, terminal curah cair, terminal khusus semen, terminal batu bara, dan terminal multi-purpose Armin Amir selanjutnya memohon bantuan dan dukungan kepada Komisi 11 DPR RI terkait dengan peningkatan ekspor CPO dari Sumatera Barat ke India diharapkan pemerintah dapat membicarakan dengan pemerintah India kiranya impor BIA masuk ke India dimaksud dapat diturunkan sehingga volume ekspor CPO dapat meningkat lagi Refrizar legislator senior dari PKS yang berasal dari Sumatera Barat sangat mengapresiasi kinerja PT Pelindo 2 Cabang Teluk Bayur ini menurutnya kepemimpinan Armin Amir yang asli putra daerah kota Padang dengan segala pengalamannya selama ini di Pelindo 2 telah memperlihatkan hasil yang sangat baik Alhamdulillah kunjungan ini merupakan sesuatu yang baik bagi kami karena Komisi 11 DPR RI ingin melihat, memastikan bahwa layanan kegiatan kompresional pelabuhan ini bisa berjalan dengan lancar kami sudah menjelaskan tadi pada saat kunjungan ke Pelabuhan Teluk Bayur ini kinerja kita seperti apa, kontribusi PT Pelindo 2 Cabang Teluk Bayur kepada negara baik berupa pajak, pajak penghasilan termasuk juga PNBP dan konsesi yang setiap tahun selama 5 tahun terakhir ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan termasuk juga kami menyampaikan tentang kinerja keuangan kita di tahun ini dimana dari target yang ditetapkan oleh perusahaan pendapatan kita 234 miliar Alhamdulillah kami bisa berhasil mencapainya sebesar 249 miliar demikian juga laba perusahaan kita ditargetkan 31 miliar Alhamdulillah kita bisa mencapai 47 miliar Komisi 11 DPR RI sangat mengapresiasi apa yang sudah kita lakukan ini dan kami juga memohon untuk dapat diberikan dukungan terkait dengan kelancaran layanan kita di Pelabuhan Teluk Bayur ini dan Alhamdulillah Komisi 11 DPR RI menyatakan kesetiaan yang untuk terus mendukung pencapaian yang dilakukan oleh PT Pelindo 2 Cabang Teluk Bayur ini Dari Padang, Budi Senandar, AIN News melaporkan